44 orang itu didapat dari Berapa tadi ya? Bentar saya buka 44 didapat dari 8 ditambah 18 ditambah 18 lagi karena di setiap lantai 1 dan lantai 2 itu ada 18 orang jadi totalnya ada 44 orang lalu untuk karyawannya sendiri itu ada 45 orang jumlahnya di kantor 1 itu ada 28 pegawai dan di kantor 2 nya itu ada 17 pegawai lalu untuk siram tamannya itu ada keterangan luas lahan yang harus disiram itu sebesar 250 meter persegi terus untuk isi kolamnya itu ada keterangan 35 meter kubik untuk 1 tahun sekali ya dan disini berarti untuk konsumsi airnya dari data yang ada itu tadi untuk penghuni itu 150 liter per hari untuk karyawan 40 itu 35 meter kubik per tahun nah untuk kebutuhan airnya disini diperoleh perharinya untuk penghuni itu membutuhkan 6,6 meter kubik perhari dan untuk karyawannya 1,8 0,25 meter kubik untuk setiap meter perseginya dan perharinya lalu untuk isi kolamnya ini ada 35 meter kubik per tahun dan untuk frekuensinya di data juga dijelaskan disini jumlah hari yang dihabiskan oleh setiap orangnya di dalam gedung itu untuk frekuensinya penghuni itu 280 hari per tahun sedangkan untuk karyawan 220 hari per tahun untuk siram taman itu 100 hari per tahun dan untuk isi kolam itu 1 kali dalam setiap tahun nah sehingga diperoleh dikalikan ya dengan frekuensinya ini untuk penghuni itu total kebutuhan per tahunnya itu ada 1848 meter kubik dan untuk karyawannya ada 396 meter kubik per tahun untuk siram tamannya ada 25 meter kubik per tahun untuk isi kolamnya ada 35 meter kubik per tahun dan total kebutuhan per tahunnya itu ada 2304 meter kubik per tahun nah disini ada perbedaan dari dari water meter ya itu dijelaskan bahwa kebutuhan air untuk keseluruhan gedung tersebut itu terukur sebesar 1650 meter kubik nah disini saya juga mencoba menghitung air limbah yang dihasilkan tadi dari total kebutuhannya itu kan ada 80% ya Pak ya 80% dari setiap total kebutuhan di setiap aspeknya nah itu kalau di total itu air limbahnya ada 1824 meter kubik per tahun ya seperti itu Pak Farid oke terima kasih atas jawabannya Mbak Reza jadi dari penjelasan Mbak Reza terima kasih atas jawabannya bahwa setiap sumber limbah itu membutuhkan jumlah limbah yang dihasilkan itu pasti berbeda karena kebutuhan airnya berbeda kemudian hal-hal yang perlu dikatakan adalah dalam satu tahun itu tentunya tidak sepenuh sepenuh harinya yang akan digunakan untuk penggunaan airnya karena kita lihat di dalam presentasi dari mahasiswa bahwa dari mahasiswa yang sebanyak 44 orang itu lebih banyak harinya karena mereka tinggal di dalam gedung sementara di parawan itu tidak penuh sedalam setiap tahun karena disesuaikan dengan hari kerja seperti dengan tidak manis zaman juga tidak dilakukan secara setiap hari mungkin ada faktor-faktor musim kemarau yang boleh disertikan juga ini terkait dengan kegiatan kita pada salah satu partiknya yaitu partik kita terkait dengan partik penyiram tanaman yang dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah juga harus diperhitungkan siram tanaman kita itu direncanakan di musim kemarau seperti apa di musim hujan seperti apa bisa diestimasi berdasarkan jumlah curah hujan, data-data curah hujan yang kita kumpulkan dalam 10 tahun terakhir dari data curah hujan itu kita bisa lihat nanti di curah hujannya berapa musim kemarau nya itu dalam setiap tahun berapa terima kasih mas Reza atas perhatiannya nanti nomor rekeningnya dikirim ke mbak Siva aja ya oke saya sedikit ingin evaluasi mungkin kemarin juga sudah ada menghilangkan mengantuk dan biar tidak terlalu stres saya coba buat quick dengan beberapa pertanyaan nanti saya share linknya nanti sapa ibu bisa langsung jawab saya share di kolom chat ini semuanya standby kan tidak tidur kan ya oke linknya sudah di saya share dalam waktu mungkin 5 menit bisa dijawab nanti kalau sudah saya cek hasilnya oke silahkan dijawab sudah ada di kolom chat selamat menikmati berapa menit untuk pengerjaannya pak 5 menit aja sampai 1, 2, 5 oke silahkan dikerjakan bapak ibu linknya sudah dikirimkan di kolom chat selamat menikmati yang esenya cara cara tulisnya gimana tadi saya belum jawab saya continue tiba-tiba dia menghilang oh iya coba diulang aja pak nanti di type-nya dimana ya bingung juga saya langsung disitu pak selamat menikmati yang yang sorry saya tanya kembali mengenai esenya tadi saya mau jawab cuma tempat ketik-ketiknya itu dimana karena yang ada tombol continue kalau saya tekan tombol continue langsung lanjut lagi dia ke soal berikutnya boleh dikasih contoh enggak ya kayaknya itu salah di ini pak nanti lanjut aja pak kita lihat yang pertanyaan ini aja pertanyaan yang pilihan aja jawabannya oke oke saya salah di bikin komit selamat menikmati Terima kasih. 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 Jadi terlalu lama juga tidak boleh karena ada kriteria desainnya Jadi harus disesuaikan dengan kriteria desainnya Harus berapa lama si limbah ini berada di dalam satu unit pengolahan Intinya seperti itu kurang lebih Kemudian kita juga harus tahu efisiensi untuk tiap unit pengolahan Misalnya di grass trap mampu menurunkan misalnya minyak dan lemak berapa persen Kemudian di bak aerasi mampu menurunkan DOD berapa persen, COD berapa persen Nah ini dihitung menggunakan perbandingan hasil uji sebelum dan sesudah unit pengolahan Misalnya di satu unit pengolahan Sebelum masuk ke unit ini Misalnya kita katakanlah bak aerob Jumlah COD-nya itu 200 miligram per liter Dengan referensi yang ada Bak aerob yang kita rencanakan ini mampu menurunkan DOD-nya 50 persen misalnya Sehingga kesimpulannya kita dapat menyampaikan di dalam dokumen Bahwa penurunan pada unit pengolahan aerob Mampu menurunkan COD, BOD sebesar 50 persen Atau menjadi dari 200 miligram per liter menjadi 100 miligram per liter Kurang lebih seperti itu Jadi di setiap unit pengolahannya harus jelas berapa Persentase penurunannya atau removal efisiensinya Nah ini juga ada efisiensi lain yang perlu disampaikan juga dalam dokumen di dalam Perstudian teknis untuk pemanfaatan yang untuk penyeraman itu Tadi dalam contoh yang saya sampaikan juga ada perhitungan untuk Pemanfaatannya Jadi air limba yang dimanfaatkan itu berapa persen yang mampu dimanfaatkan Itu bisa juga dihitung Air limba yang dimanfaatkan dibagi dengan total kebutuhan air sehingga didapat 80 persen Kemudian ini terkait dengan efisiensi penurunan Di sini kita ada 8 unit pengolahan Dengan tingkat persentase removalnya yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan parameter-parameternya Untuk grass trap disini tidak ada persentase penurunannya Karena tidak ada minyak dan lemak yang dipontoh disini Karena disesuaikan dengan parameter yang diharapkan Kemudian di bayar konsisi juga tidak ada penurunan karena sifatnya hanya menampung Kemudian di DAF sistem ini, Dissolve Air Rotation Itu adalah salah satu sistem dari sistem biologis Yang kemudian ini menjadi satu kesatuan disebut sistem biologis Dimana ini akan berfokus pada BOD, COD dan juga mungkin bisa saja untuk TSS Nah, di sini disampaikan bahwa untuk DAF-nya Untuk unit DAF itu persentase pengurangan COD-nya 40 persen BOD 50 persen dan TSS 90 persen Jadi dia fokus di TSS lebih banyak DAF sistem ini Kemudian mampu juga menurunkan kebahga dan besi Karena ini limbahnya berdasar di boiler Jadi sehingga kita juga diharapkan mampu menurunkan FE dan CU Nah, kemudian setelah dilakukan penurunan Berarti jumlah konsentrasi BOD, COD, TSS, kemudian CU dan FE yang masuk ke anoksik Tentunya akan disesuaikan dengan hasil penurunan ini Jadi dari 4.000 ini menjadi 2.400 Kemudian 2.000 menjadi 1.200 1.000 menjadi 1.100 Kemudian yang tembaga jadi dari 1 menjadi 0.2 miliar 4 liter Dan dari besinya dari 3 menjadi 0.6 miliar 4 liter Nah, di anoksik ini tidak terjadi Nomor persentation Tidak ada penurunan yang signifikan Namun lebih fokus di aerobit-nya nanti Nah, di sini ada penurunan 99 persen Untuk BOD, COD-nya juga 99 persen Dan untuk tembaga belah dan CU dapat diterunkan Seminanya 10 persen Nah, di sini sudah jadi 24 Jadi hanya dua satuan saja Dari 2.412 untuk BOD-nya Kemudian 0,18 untuk tembaga Dan 0,54 untuk besi Nah, kemudian kita endapkan Karena ini sudah melalui proses biologis Tentunya butuh bak pengendapan Untuk menampung si mikrobiologis yang sudah jenuh ataupun mati Sehingga akan menjadi lumpur nantinya Nah, ini lumpur Yang akan dihasilkan ini disedot Kemudian pelimpasannya masuk ke bak disinfeksi Kemudian masuk ke bak filtrasi Nah, intinya seperti itu Jadi, semua parameternya dapat mencapai Baku mutu yang diharapkan Seperti pertanyaan tadi Mas Bagas juga menyampaikan Kita harusnya fokus ke mana Fokus ke baku mutu yang mana Sebenarnya itu tergantung dari tujuan kita Kita buang ke badan air Atau kita manfaatkan Tentunya kalau juga kita manfaatkan Tentunya limbah baku mutu yang akan kita harapkan itu Baku mutu yang lebih ketat Karena sifatnya akan dimanfaatkan Untuk penyeraman tanaman Dan juga ada potensi nanti bersegungan Dengan kontak human contact Atau kontak ketolik Jadi, diupayakan semingat mungkin Konsentrasi dari parameternya limbah yang dibuang tersebut Jadi, dari limbah yang dihasilkan ini Setelah dilakukan penurunan Dari desinfeksi juga ada penurunan Kemudian dari putar tank juga ada penurunan Maka didapatlah hasil effluentnya itu 21,6 untuk COD Kemudian DOD 5-nya itu 10,8 Kemudian Kemudian KSS kita dapat 5 Kemudian PH-nya sudah netral Kemudian residual klorin yang dihasilkan Itu jadi 1 mg per liter Karena kita ada penambahan Disinfeksi Jadi, di sini ada penambahan Nilai dari Kaporinnya Jadi, ada Residul klorin yang 1 mg per liter Namun, ini sudah masih memiliki baku-maku Kemudian Fecal coliform ini juga dapat diturunkan Ini belum dapat diturunkan Ini belum dapat diturunkan Berarti ini perlu Pengolahan lebih lanjut Untuk menurunkan Si Vecal coliformnya ini Kemudian Hasil jembaganya bisa jadi 0 Kemudian untuk besi ini jadi 1 Nah, ini yang perlu kita harus Perhatikan dan Cermati pada saat Di tahap sebelum Kita menurunkan Pertek Alangkah baiknya Jika kita selaku Perencana IPAL-nya Atau Kita yang meng-hire Orang yang akan membangun IPAL Harus meminta Ataupun Merequest Ke Penyedia layanannya Dalam hal di kontraktor IPAL Untuk menyediakan Data-data indonesinya Dapat dipertanggungjawabkan Hasil yang akan kita harapkan Karena Biasanya Kadang-kadang Di awal Memangun IPAL Hasilnya bagus Kemudian 2 bulan 3 bulan selanjutnya Tidak bisa dikontrol Dan Garansi Yang diberikan Cuma 1 bulan Kadang-kadang Dari kontraktor IPAL-nya Jadi Memberikan PR baru Bagi Pemilik kegiatan Untuk memenuhi Bukum itu yang Yang harus Dipenuhi Seperti itu Kurang lebih Seperti itu Mungkin Biar tidak terlalu Berat Terlalu cepat Mungkin saya Kembalikan dulu Ke audiens Apakah ini Perlu didiskusikan Terkait dengan Efisiensi ini Atau kita lanjut dulu Dibahas Dibahas dulu Gimana Bu Dibahas yang ini dulu Pak Oke Kita lanjut dulu Oke Kemudian Data-data yang harus Dilengkapi Itu juga Terkait dengan Layout Bagaimana Posisi IPAL kita Yang akan kita Bangun itu Nah itu Di dalam Protect Harus Disampaikan Contohnya Yang tadi Kita Membangun Mbak ekolisasi Dulu Grass trap Dulu ya Grass trap Jadi Inglaternya Masuk ke sini Disaring Minyak dan lemaknya Di sini dulu Baru masuk ke Mbak ekolisasi Nah ini juga Perlu menerima perhatian Grass trap Itu Perlu pengelolaan Yang Dipantau Secara rutin Karena Sifatnya Menampung Jadi ada Beberapa Bak Seperti ini Kemudian Yang akan masuk ke sini Adalah Secucian Biasanya Secucian Dari Postafel Yang Sifatnya Nanti Mengandung Minyak dan lemak Yang nanti Akan mengendap Di sini Nah ini Perlu Pengambilan Secara rutin Di Di Kuras Minimal Satu kali seminggu Atau dua kali seminggu Sehingga Tidak mengubahkan Beban pada Beberapa Tahapan Tahapan lainnya Karena Beberapa Masalah Yang timbul Di Beberapa Kejatan Yang memiliki IPAL Kandungan KSS-nya Kadang-kadang Tinggi Atau BNB-nya Tiba-tiba Tinggi Padahal Semua Ini Pengolahan Lainnya Berjalan dengan Baik Tapi Lantaran Tidak Dikelola dengan Baik Maka Minyak dan lemak Ini Menumpuk ke sini Sehingga Tidak optimal Dan Volume Dari Ataupun Ketinggalnya Juga Menjadi Lebih sedikit Sehingga Memberikan Dampak Terhadap Parameter-parameter Lain yang dapat Meningkat Jadi dengan Perjalanan Waktu Tanpa Ada pengolahan Di Goat Stress Kemudian Di dalam Dokumen ini Kita juga Menyampaikan Proses-prosesnya Melalui DAF Tadi Kemudian Masuk ke Mbak Anoxic Kemudian Aerobik Aerobik Ada dua Kemudian Masuk ke Mbak Selanjutnya Kemudian Disini Juga Ada Buffer Tank Itu Untuk Menakur PH Kemudian Baru Masuk ke Fluent Tank Sebelum Dibuang Untuk Dimanfaatkan Lebih Seperti itu Layoutnya Harus Tergambar Jelas Di dalam Tanpa Atas Seperti Layout Pengolahan Air Limahnya Kemudian Juga Layout Yang Harus Disediakan Itu Adalah Layout Yang Menggambarkan Kondisi Sekitarnya Jadi Sekitar Di sekitar IPAL Itu ada Apa aja Disini Ada TPS Kemudian Pemimpanan Air Dan Gardu PLN Atau Bisa Untuk Genset Atau apa Sebagainya Yang berhubungan Dengan Distrik Nah Di dalam Dokumen Kami sampaikan Seperti itu Jadi Gambaran Posisi Dari IPAL Itu Nampak Jelas Tergambar Di dalam Penjelasan Dokumen Proteknya Kemudian Skema Pengolahan Nah Ini juga Perlu disampaikan Skemanya Jadi Seperti yang Kita jelaskan Dia masuk ke Grass Trap Kemudian Masuk ke Ekoalisasi Kemudian Masuk ke Disolve Air Protection System Nah Ini Diatur Nanti Koagulasi Dan Prokulasinya Di sini Kemudian Masuk ke Anoxic Kemudian Masuk ke Anaerobic Satu Anaerobic Dua Kemudian Di Masuk ke Bak Sedimentasi Nah Dari bak Sedimentasi Ini Yang seperti Yang saya Sampaikan Tadi Akan Ada Lumpur Hasil Dari Bakteri Yang sudah Jeluh Ataupun Mati Sehingga Harus Dikelola Pada Tahap Selanjutnya Slut Handling Jadi Perlu Menang-menang Lumpur Yang secara Khusus Apakah Nanti Dicek Apakah Kalau Dia B3 Masuk ke Transporter Kalau B3 Masuk ke Transporter Kalau Dia Non B3 Bisa Dibuang Dengan Menggunakan Truk Tinja Dan Nantinya Masuk Ke IPLT Kemudian Setelah Melalui Limbah Sudah Dibuang Kemudian Limpasan Sisa Air Yang Masih Ada Ini Masuk Ke Buffer Tank Filter Tank Buffer Tank Untuk Menyaring Untuk Menyaring Jika Masih Ada Kandungan Padatan Yang Masih Ada Sehingga Perlu Difiltrasi Kembali Kemudian Masuk Ke Appluent Tank Sehingga Dapat Dimanfaatkan Kemudian Juga Ada Kilometer Dan Juga Wajib Disampaikan Dalam Skema Kemudian Juga Di Appluent Tank Ada Proses Namanya Koordinasi Sebelum Dibuang Untuk Mencapai Pandungan Bakteriologis Yang Diharapkan Jadi Seluruh Tadi Yang Setiap Komponen Yang Bagi itu Komponen Biologisnya Komponen Fisik Dan Bakteriologisnya Dapat Tertunuhi Baru Dibuang Kelimpungan Dan Disampaikan Secara Detail Di Dalam Berkomentar Kemudian Di Dalam Pertek Atau Pengurusan Dari Insulasi Pengolahan Air Limbah Itu Sebenarnya Ada Kewajiban Dan Larangan Yang Harus Dipenuhi Oleh Pelaksana Kelihatan Apa Itu Yang Pertama Terkait Dengan Kewajiban Dan Larangan Kewajibannya Itu Memisahkan Saluran Air Limbah Dengan Saluran Limpasan Air Hujan Kenapa Karena Jika Dicampur Dengan Air Hujan Tentunya Akan Menambah Beban Dari Kipanya Sendiri Dan Juga Secara Tidak Langsung Kita Melakukan Proses Yang Namanya Pengencaran Yang Notabene Dalam Peraturan Ini Kita Tidak Diterbolehkan Jadi Saluran Air Limbah Harus Terpisah Dengan Saluran Limpasan Air Hujan Saluran Limbah Bisa Dibuat Dengan Kipa Misalnya Seplan Kita Disini Kemudian Ipal Kita Disini Tentunya Air Limbah Drainase Tidak Boleh Masuk Ke Ipal Ini Drainase Kemudian Setiap Sumber Limbah Ada Disini Nah Ini Dialirkan Menggunakan Ipah Harus Langsung Masuk Ke Ipah Tidak Boleh Bercampur Dengan Tidak Boleh Bercampur Dengan Air Hujan Kemudian Memiliki Unit Pengolahan Saluran Air Limbah Yang Kedap Air Sehingga Tidak Masuk Air Kemudian Memiliki Alat Kurdebit Untuk Memastikan Limbah Yang Masuk Itu Berapa Dan Juga Untuk Memastikan Apakah Ada Kebocoran Ata Tidak Jadi Kita Sudah Tahu Kita Sudah Punya Datanya Kita Sudah Punya Database Limbah Yang Masuk Itu Jam Segini Harusnya Berapa Sementara Kilometer Kita Tidak Menunjukkan Jauh Menunjukkan Di bawah Angkat Jadi Ada Masalah Atau Ada Terjadi Kebocoran Ataupun Ada Hal Lain Yang Membuat Datanya Tidak Sinkron Dengan Data Yang Sudah Disiapkan Kemudian Memiliki Sistem Tangkap Darurat Instalasi Pengolahan Air Limbah Kita Jelaskan Apa Bentuk Kedaulatan Yang Terjadi Kemudian Melakukan Pemantauan Air Limbah Dan Badan Air Tentunya Kita Harus Pantau Air Limbah Dan Badan Air Sesuai Ketentuan Untuk Badan Air Itu Harus Ada Sebelum Kegiatan Kemudian Di Minimal Ini Di Pilirnya Jadi Suatu Kegiatan Itu Misalnya Ini Suatu Fabric Bawang Limbah Disini Tentunya Kita Harus Tahu Kualitas Air Yang Disini Kualitas Air Permukaan Disini Kemudian Kualitas Air Permukaan Disini Jadi Dampak Yang Ditimbulkan Peningkatan Air Dari Ulu Kehidungan Terlihat Apakah Ini Bertambah Dengan 5 Kita Atau Masih Normal Seperti Biasanya Ini Perlu Dipantau Juga Itu Badan Airnya Kemudian Menyampelkan Laporan Secara Lisan Dan Berkulis Jika Terjadi Keadaan Darurat Ini Perlu Disopetan Melalui Komunikasi Apa Yang disampaikan Bupada metode komunikasi yang disampaikan Dalam Dukungan partai Kemudian melakukan Penanggulan Pencemaran Pencemaran air Dan pemulihan Muto air Jika terjadi Pencemaran air Ini tentunya menjadi tanggung jawab Dari Pemuli kegiatan Jika terjadi Pencemaran Tentunya harus Ada upaya-upaya Pemulihan Kembali Kondisi Suatu Badan air Ataupun suatu Media lingkungan Menjadi Seperti sedia kalah Karena Itu menjadi tanggung jawab Dan ini harus Di Audit Secara Secara Komprehensif Karena Harus dipastikan juga Jangan-jangan Pencamarannya Bukan karena kita Jadi Harus Pemantauan yang rutin itu Dapat Selain untuk memenuhi Kewajiban Itu juga menjadi Sebagai acuan kita Jika ada terjadi Pencamaran Ataupun kita punya Ada tanya Bahwa kita selama ini Sudah membuang Air limbah Dengan Dengan nilai yang Memenuhi Bokomotu Dan memenuhi Perseratan Kemudian Seperti itu Kemudian Larangannya Apa Membuang Air limbah Secara sekaligus Dalam satu kali Pembuangan Jadi kita tidak boleh Tampung Satu Satu hari Kemudian Kita kasih Kelingkungan Seabrek-abrek Misalnya Hasil limbah Yang kita hasilkan Itu kita tampung Dibak Penampung Boknya besar Ini limbah Satu hari Masuk ke sini 24 jam Masuk Dibuang Ini tidak boleh Bapak Ibu Jadi di dalam Aturan pertengian ini Sibai dikembangkan Karena Beban yang dihasilkan Kuncinya akan Sangat besar Sifat dari limbah Yang kita Produksi itu Harus Ketinggian Kemudian Mengencerkan Jadi Saya ternyata tadi Tidak boleh Lakukan pengenceran Lalu Mupaya Jadi Dengan tujuan Biar Kandungan COD-nya Ataupun PSS-nya Bisa rendah Kemudian Ditambah air Itu tidak Dikebolehkan Sedikit untuk Menambah tadi Yang ada yang kurang Saya rasa Di Kajian teknis Tadi ya Mohon maaf Ini tadi ada yang Belum Disampaikan Tentang Pemodelan Yang harus Di Harus ada Dalam Setelah Dalam Setelah Kajian teknis Jadi Tadi Kita sudah Bahas Dokumen Kajian teknis Dan dokumen Standar teknis Seperti apa Nah ini Saya coba Menyampaikan Terkait Dengan Dokumen Standar teknis Eh dokumen Kajian teknis Berupa Pemodelan Apa saja Yang harus Ada di Dalam Dokumen Ataupun Konsep-konsep Dari Pemodelan Seperti apa Sudah terlihat Sudah Sudah Untuk Persebaran Polukan Di Badan Air Itu Salah satunya Adalah Dapat Menggunakan Metode Pemodelan Badan Air Jadi Penggambaran Proses Pemodelan Lingkungan Itu adalah Penggambaran Proses Lingkungan Beserta Hubungan Antara Komponen Atau Variabel Pembentuknya Menggunakan Ataupun Pemodelan 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 Di dalam Satu Pemodelan Itu Dapat Dilihat Misalnya Satu Kegiatan Satu Kegiatan Kegiatan A Jadi Pada Satu Sungai Dapat Dilihat Dia Mencemari Air Ini Seberapa Jauh Jadi Di dalam Perkajian Teknos Itu Bisa Disampaikan Misalnya Dia Menghasilkan Beberapa Parameter COD Misalnya Kemudian BOD Kemudian Ada TSS Dan juga Ada Tandungan TBS Seperti Pospat Nah Ini Kita Bisa Modelkan Di sungai Maupun Di laut Dengan Menggunakan Interaksi Antara Pertus lingkungan Yang ada Kemudian Komponen Farable Pementuknya Jadi Ini adalah Komponen Farable Pementuknya Ini Pertus lingkungannya Jadi Pertus lingkungan Itu Antara lain Debit air Yang ada Di sini Kemudian Luas penampang Dari Sungai Itu sendiri Kemudian Juga Konduman Di sini Nanti 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 Karena Di dalam Air Kan Ada konsep Namanya Self-purification Jadi Semakin Jauh Nanti Nanti Nilainya Akan Berkurang Jadi Kita Harus Tahu Seberapa Jauh Kemaran Yang Kita Hasilkan Dari Dari Yang Kita Hasilkan Ini Jaraknya Berapa Jadi Kita Bisa Pastikan Nanti Sebaran Dampaknya Sejauh Apa Karena Ini Juga Terkait Dengan Kelihatan Lain Yang Memberikan Kontribusi Jadi Jika Kita Sudah Punya Datanya Jika Misalnya Kita Punya Limbah Menghasilkan Sampai Sejauh 300 Meter Misalnya 300 Meter Sudah Aman Sudah Memenuhi Bokum Ataupun Sudah Nol Hasil Apanya Intinya Tidak Terlalu Besar Karakteristik Ataupun Konsentrasi Dari Limbahnya Namun Setelah Radis Dari Ternyata Ada Limbah Yang Sama Ditemukan Oleh Orang Misalnya Kita Bisa Menyampaikan Secara Prioritis Kita Sudah Sampai Disini Tidak Ada Lagi Limbahnya Dengan Kondisi Nuntungan Yang Kita Sampai Dari Debit Yang Bisa Ada Datanya Debit Berapa Kemudian Bos Penampang Dan Kemiringan Dari Semuanya Seperti Apa Mungkin Bisa Kita Bertanggung Jawabkan Secara Ini Untuk Apa Pemodelan Likomotis Selain Untuk Partik Itu Juga Memahami Interaksi Antarkomponen Sistem Kemudian Membuat Skenero Kebijakan Terkait Dengan Pemerintah Jadi Pemerintah Juga Bisa Membuat Skenero Kebijakan Dengan Adanya Pemodelan Ini Kemudian Membuat Simulasi Desain Kemudian Membantu Interpretasi Hasil Pengukuran Bagaimana Proses Pemodelan Itu Dimulai Yang pertama Ada masalah Dulu Jadi Masalahnya Apa Apa yang Harus kita Modalkan Jadi Masalahnya Apa Masalahnya Adalah Yang pertama Kita Menghasilkan Air Limba Jadi Kita Harus Mensederhanakan Dengan Model Sehingga Dapat Mewakili Hasil Limba Yang Dihasilkan Kemudian Dengan Menudukan Matematis Kemudian Dilanjutkan Dengan Komputasi Ataupun Dengan Software Jadi Sudah Dipermudah Dengan Software Sehingga Didapat Dikasimulasikan Hasil Limba Yang Dihasilkan Itu Karena Secara Langsung Kita Tidak Mungkin Mengupur Limba Yang Dihasilkan Itu Per 100 Meter Atau 100 Meter Karena Kita Memangkan Biaya Dan Waktu Sehingga Dengan Adanya Pemodelan Kita Bisa Menyedarkan Hal Tersebut Setelah Kita Simulasikan Kita Dapat Meninterpretasikan Apa Yang Terjadi Sebenarnya Jadi Dengan Adanya Pemodelan Ini Kita Bisa Memudahkan Hasil Yang Kita Estimasi Dari Limba Yang Diasat Dalam Ini Kita Cintakan Limba Kemudian Kemudian Software Yang Digunakan Itu Ada Qual 2KW Ini Bisa Didownload Disini Nanti Bapak Mui Jika In Coba Mungkin Lebih Lanjut Mungkin Nanti Bisa Dibuat Pelatihan Khusus Untuk Pemodelan Ini Bisa Menggunakan Ini Ini Bisa Didownload Disini Kalau Ini Saya Tau Saya Free Kemudian Ada SWMM Ini Juga Free Ini Juga Selain Untuk Memperkirakan Polutan Ini Juga Bisa Memperkirakan Banjir Di Suatu Daerah Kemudian Ada WISV Water Quality Analysis Simulation Program Kemudian Aqua Talks Ada Juga Better Assessment Science Integrating Point And Non-point Source Ini Bisa Untuk Sumber Yang Dari Piti Ataupun Yang Tidak Cunting Jadi Yang Sumber Limbahnya Itu Jebar Ini Bisa Juga Pake Software Ini Nah Kemudian Saya Rasa Itu Tambahan Data Ini Dan Jadi Ada Informasi Terkait Dengan Data Tambahan Di Yang Perlu Disiapkan Dalam Condition Protect Mungkin Itu Mbak Siva Mungkin Kita Bisa Lampu Diskusi Jika Mas Ada Yang Diskusikan Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Farid Atas Materinya Baik Kita Lanjut Untuk Sesi Diskusi Silahkan Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Dipersilahkan Untuk Open Mikrofonnya Atau Melalui Kolom Chat Juga Diterbolehkan Selamat Siang Bapak Ibu Sekalian Saya Garin Izin Bersanya Ke Pak Farid Tadi Sebelumnya Pak Farid Menjelaskan Bahwa Apabila Berdasarkan OSS Apabila Kemulikan Itu PMA Berarti Kita Harus Mengajukan Porteknya Itu Dari KLH Maka Misalnya Pemakarsa Ini Dia Memiliki Pertek Kota Tapi Di OSS Itu PMA Berarti Kita Harus Mengajukan Dulu Apa Gimana Kita Pak Pertek Kotanya Tersebut Dan Gimana Misalnya Kita Menjelaskan Bahwa Berdasarkan Peraturan Apa Untuk Mengacu Kalau PMA Harus Pakai Pertek Yang Dari Kementerian Pusatnya Langsung Pak Terima kasih Perteknya Sudah Diterbitkan Ya Pak Sudah Diterbitkan Sudah Diterbitkan Pak Pertek Kotanya Berarti Di Screening Di DLH Gak ada Ditanyain Pemodalnya Dari mana Nah Itu Pak Karena Gak ditanyain Saya juga Bingung Karena Tadi Dengerin Penjelasan Bapak Makanya Kok Bisa Ada Ya Makanya Saya Bingung Untuk Peraturannya Nanti Saya Share Pak Di Peraturan Mana Sedalam Untuk PDF Nanti Lebih jelas Biar bisa Disampelkan Tapi Intinya Ini Perteknya Sudah Diterbitkan Terus Dokumen lingkungannya Dimana Pak Dokumen lingkungannya Kita Pake UKL UPL Pak Sudah Diterbitkan Sudah Sudah Diterbitkan Sudah 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 Pertek Air Dibah Kotanya Baru Sekitar Tahun Kemarin Kayaknya Saya Cek Makanya Oke Kalau Misalnya Ya ini Tangkutnya Nanti kan Kalau ada Masalah Nanti Ada Yang iseng Menggugat Gitu-gitu kan Tapi Intinya Kalau dari Sisi Keamanan Perusahaan Keperusahaan Gak Gak Apa Misalnya Dari segi Keberlangsungan Ininya Tapi Nanti Yang akan Disegar Sebenarnya Yang Menurut Karena Mereka Yang Tidak Cermat Dalam Menentusan Mengambil Keputusan Apakah Dia di Pusat Atau Di Daerah Ini Tingkatnya Kota Bukan Provinsi Tingkatnya Kota Terima Oke Oke Terima kasih Baik Terima kasih Pak Garen Atas pertanyaannya Tadi Untuk Materinya Ada Tambah Ya Pak Farid Boleh Di Upload Lagi Pak Ke link Google Drive Sudah Sudah Di Otomatis Jadi Link Drive Nanti Di Download Ulang Aja Baik Selanjutnya Bapak Ibu Silahkan Yang ingin Beritanya Boleh melalui Kolom chat Atau Melalui Menghidupkan Kelapuannya Langsung Atau Jika Ada Usulan Apa Ini Kan Sebenarnya Lebih Yang Saya Terangkan Peraturan Dan juga Setara teknis Pengurusan Per tekniknya Mungkin Bapak Ibu Punya Usulan Membahas Apa Yang Lebih Spesifik Mungkin Bisa Mumpung Masih Ada Waktu Nanti Biar Bisa Optimal Juga Karena Dari Saya Mungkin Ini Masih Tentang Manajemen Kemudian Internalkasi Biaya Intinya Lebih Keputansi Dokumennya Aja Selain Jika Bapak Ibu Punya Kendala Di Dalam Ada Saran Terkait Dengan Apa Yang Harus Dibahas Mungkin Bisa 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 Baik Mungkin Saya Izin Tanya Lagi Mbak Masih Sama Soalnya Kayak Gitu Kan Kita Sedang Sama Mengajukan Rintek LB3 Pada Saat Kita Mengajukan Di Amdal Itu Kan Mengalami Penolakan Bahwa Kita Harus Lampirkan Juga Pertek Air Limbahnya Nah Itu Saya Agak Nger Ini Saya Belum Mengajukan Ulang Kembali Tapi Setelah Mendengar Kata Bapak Akan Masalah Gitu Jadi Saya Agak Takut Atau Kita Hot Aja Dulu Sampai Kita Ajukan Kembali Pertek Dari Kementerian Pusatnya Atau Kita Ajuin Aja Rintek Mungkin Saya Minta Masukannya Enggak Ke KLHK Langsung Nah Itu KLHK Kalau Di Pengurusan Rintek Untuk KLHK Sekarang Enggak Ditanyain Partek Paling Cuma Sedih Aja Gak Apa-apa Berarti Udah Aman Gitu Aja Ya Pak Ya Lebih Seperti Itu Pak Baik Pak Terima kasih Baik Ada Pertanyaan Dari Ibu Sarah Melalui kolom chat Ijin bertanya Untuk Acuan Jumlah Timbulan Air Limbah Dapur Musola Laundry Laboratorium Apakah Ada Referensi Acuannya Pak Secara Peraturan Secara Eksplisit Yang Menyampaikan Itu Masing-masing Itu Gak Ada Tapi Kita Biasanya Pakai Dari Penelitian Ataupun Jurnal Ini Jurnal-jurnal Yang Sudah Sudah Meneliti Terkait Dengan Jumlah Limbah Yang Diasat Atau Jika Tidak Bisa Dari Limbah Yang Diasat Bisa Pakai Jumlah Air Yang Digunakan Misalnya Untuk Dapur Kalau Dapur Saya rasa Ada Karena Di Permen Yang Terkait Dengan PU Itu Kalau Tidak Salah Itu Bisa Pakai Yang Restoran Aja Jadi Dapur Kita Pakai Sesuaikan Dengan Penggunaan Restoran Atau Ini Konteksnya Dimana Dapur Dimana Dapur Sesuaikan Dapurnya Dimana Kemudian Mushola Itu Ada Penelitian Berkait Dengan Satu Orang Itu Bisa Wudu Menggunakan Air Wudu Itu Berapa Kemudian Laundry Laundry Juga Ada Kalau Rumah Sakit Berarti Rumah Sakit Saya Pernah Lihat Ada Penelitian Jadi Di Rumah Sakit Ada Yang Meneliti Masing-masing Sumber Penggunaan Air Dari Sumber Sumber Itu Ada Jadi Lebih Gampang Sebenarnya Mbak Buk Sara Jadi Penelitian Itu Sudah Disampaikan Dari Satu Rumah Sakit Itu Menggunakan Dapur Menggunakan Air Untuk Dapur Berapa Kemudian Mushola Berapa Laundry Berapa Laboratorium Berapa Nah Jika Mengacu Kepermain Kes Kalau Tidak Salah Saya Sudah Di Ini Saya Sering Berdebat Di Di Dinas Kauhidup Kadang mereka Minta Rincik Seperti Ini Padahal Penggunaan Air Yang Acuan Permain Kes Permain Kes Yang Rumah Sakit Itu Sebenarnya Sudah Mencakup Ini Nah Tinggal Kita Membuat Persentasenya Yang Tidak Ada Referensinya Jadi Saran Saya Lebih Ambil Penelitian Aja Penelitian Yang Sudah Mengkaji Terkait Dengan Timbular Penggunaan Air Lebih Penggunaan Air Dari Masih Sumber Ini Di Rumah Sakit Dari Dapur Berarti Busy Kemudian Mushola Laundry Itu laundry Ada juga Represensi Yang menyatakan Satu Atau dari Satu mesin cuci Itu bisa berapa Menggunakan Itu kalau Laundry Lebih disitu Kalau menurut saya Jadi Mesin cuci Itu Menghabiskan Air Berapa Dalam Hospitality Cucian Itu ada Kalau full Itu ada Penggunaan Airnya Karena Tiap Mesin cuci Terkadang Lebih Mengedepankan Lebih Hemat air Ada juga Jadi bisa Ditacu Disitu Kemudian Laboratorium Bisa Kalau memang Sudah jalan Bisa juga Ditanyakan Ke Orang Labor Biasanya Pakailah Air Itu Berapa Untuk Peralatan Seperti itu Bu Sarah Terima kasih Bu Sarah Pertanyaannya Baik Selanjutnya Silahkan Bapak Ibu Yang ingin Bahasanya Masih Ada Waktu Kita Yang mau Sharing Terkait Pertek Air Limba Di Perusahaan Juga Boleh Kalau ada Kendala Silahkan Assalamualaikum Pak Arif Eh Pak Pak Arif Halo Waalaikumsalam Pak Iya Pak Ya Saya mau nanya Kalau di Drilling itu Sepertinya Tidak perlu Ipal Ya Yang Yang Dionsor Yang drilling Loh Maksudnya Ngedrill aja Dia Sepertinya Tidak perlu Ipal Ya Dia kan Injek 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 Semikal Ke sumur Itu perlu Ipal Enggak Sepertinya Enggak Enggak Perlu Ya Karena Dia Pengomboran Doang Dari Sisi dokumen Lingkungannya Dia ada Enggak Pak Sepertinya Ada Sih Cuma Kalau Secara Garis Besar Untuk Apa Pengolahannya Sendiri Sepertinya Tidak perlu Ya Kalau KL UPL Amdal Ada Sih Itunya Kan Nanti Kan Larian Kesimple Lagi Seperti Itu Jadi Gini Pak Yang Yang Berarti Dari Proses Produksinya Enggak Ada Tapi Itu Ada Karyawan Kan Pak Ada Pasti Ada Karyawannya Ya Bisa Dihitung Nanda Sampai 50 Kan Karena Kan Di Hutan Disitu Aja Di Well Nya Aja Iya Jadi Masalah Sekarang Satu Tetes Air Limba Itu Mereka Orang Kementerian Dia Aturannya Pak Jadi Yang Akan Dibahas Kalau Bapak Naya Yusun Partik Berarti Dari Kegiatan Domestik Dari Toilet Dari Toilet Itu Oke Oke Berarti Berarti Secara Geris Besar Untuk Pengolahannya Tidak Perlu Ya Atau Harus Dibuat Gitu Karena Kan Cuma Ya Kalau Areanya Tidak Terlalu Besar Mungkin Pak Fahri Kan Tau Kan Di Area Onsor Itu Seperti Apa Iya Pak Biasanya Kalau Limba Domestik Itu Perlu IPAL Juga Iya Pak Sekarang Sudah Wajib IPAL Semua Pak Jadi Kadang Ada Juga Kegiatan Tambang Padahal Cuma Lima Orang Kadang Karyawannya Karena Itu Stockpile Cuma Bukan Tambang Jadi Kegiatan Stockpile Ini Diwajibkan Berdokumen Kemudian Cuma Ada Karyawan Lima Orang Jadi Saya Kasih Sarannya Tidak Menggunakan Toilet Menggunakan Toilet Umum Yang Ada Di Luar Kapak Jadi Untuk Berkilah Seperti itu Saya Biar Tidak Nyesun Tapi Kalau Kita Buat Toilet Di Dalam Lokasi Kita Jadi Kita Harus Bertanggung Jawab Untuk Itu Lumayan Juga Karena Itu Pengumpulannya Hanya Bersifat Sementara Masa Harus Buat IPAL Kalau Misalnya Pekerjaannya Sudah Selesai Sudah Selesai Berarti IPAL Dibongkar Lagi Ini Aja Pak Pake Safety Tank Portable Aja Bilang Pak Oke Oke Jadi Kalau Safety Tank Portable Kan Dia Nanti Diangkat Misalnya Di Proses Pembangunan Gedung Kan Ada Karyawan Juga Ada Orang Tukang Ada Pekerja Konstruksi Nah Itu Tidak Wajib Partai Karena Air Limahnya Cuma Dibuang Safety Portable Dan Safety Portable Nggak Dipakai Lagi Jadi Intinya Di Persenjian Teknis Ini Keluarannya Nanti Surat Kelihatan Operasional Jadi Kalau Dia Nggak Operasional Secara Terus Menerus Kayak Bapak bilang Tadi Karena Saya Tidak Usah Dibuat Toilet Jadi Toilet Masuk Ke Safety Portable Nanti Nampung Terus Dibuang Limbahnya Jadi Sampaikan Seperti itu Kalau Memang Ada Pemeriksaan Atau Ada Kunjungan Dari Pihak-pihak Tentu Oke Makasih Mak Makasih Pak Muslim Atas Sharing-nya Baik Masih ada Waktu Bapak Ibu Silahkan Yang ingin Mendiskusikan Terkait Pertek Air Limbah Di Perusahaannya Atau Di Tempat Kerjanya Saya Lanjut Materi Selanjutnya Boleh Oke Sudah Terlihat Ya Oke Saya Lanjut Kemudian Setelah Kita Bahas Jadi Secara Teknis IPAL-nya Seperti Apa Intinya Penekanan IPAL- yang Harus Disediakan Itu Untuk Memberikan Informasi Kepada Audi Pembaca Penilainya Nanti IPAL- kita Ini Memang Mampu Menurunkan Parameter- Tentu Sehingga Dapat Dapat Pertanggungjawabkan Secara Ilmiah Kemudian Untuk Menunjang Dari Desain IPAL-nya Sendiri Dan Bisaat Operasionalnya Nanti Tentunya Butuh Pembiayaan Seperti Apa Kemudian Manajemennya Seperti Apa Siapa 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 Harus Mengatur Siapa Yang Bertanggungjawab Sebagai Operator Air Limbahnya Atau Manager Dari Pengandilan Percemaran Airnya Kemudian Jika Terjadi Kondisi Darurat Bagaimana Tindak Lanjutnya Ataupun Mitigasinya Seperti Apa Nah Ini Dalam Dokumen Pertek Juga Harus Disampaikan Karena Ini Terkait Dengan Operasional IPAL-nya Nantinya Jadi Sebenarnya Pertek Ini Sudah Akomodir Seluruh Komponen Dari IPAL Yang Akan Kita Operasikan Sehingga Dapat Berjalan Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Yang Pertama Itu Tukar Dengan Internalisasi Gaya Lingkungan Jadi Di Dalam Pertek Air Limbah Dengan Emisi Sebenarnya Itu Sama Apa Apa Yang Harus Disampaikan Jadi Bagian Ini Menjelaskan Persentase Biaya Rencana Pengelolaan 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 Investasi ISH Jadi Disini Saya Contohkan Modal Awal Dari Sebuah Perusahaan Ini 15M Tentunya Ini Modal Awal Kemudian Biaya Lingkungannya Apa Saja Yang Pertama Biaya Pengelolaan Alat Pengelolaan Emisi Atau Alat Pengelolaan Apa IPAL-nya Itu Itu Nilainya Berapa Biaya Pengelolaan Itu Disampaikan Kemudian Biaya Operasionalnya Berapa Jadi Ini Terkait Dengan Nanti Soto IPAL Nantinya Tentunya Akan Membutuhkan Biaya Operasional Terkait Dengan Penambahan Bahan Kimianya Terkait Terkait Kita Menggunakan Misalnya Kita Menggunakan Kuagulan Atau Kuagulan Ada Biaya Untuk Pembelian Itu Kemudian Penambahan Berteri Jika Dibutuhkan Kemudian Operasional Lainnya Seperti Listrik Kemudian Biaya Lain Yang Termasuk Kebiaya Personal Itu Perlu Disampaikan Jadi Ini Biaya Dalam Setahun Disampaikan Disini Total Dalam Setahun Jadi Kita Butuh Personal Berapa Kemudian Pemeliharaan Pemeliharaan Tentunya Untuk Penggantian Alat Yang Rusak Misalnya Unit-unit Yang Mengalami Gampuan Tentunya Masuk Kebiaya Pemeliharaan Kemudian Ada Biaya Tanggap Darurat Ini Terkait Dengan Bagaimana Kita Mengatasi Nantinya Kondisi-kondisi Yang Tidak Dienginkan Tidak Bagaimana Berapa Biaya Yang Kita Alokasikan Untuk Mencegah Untuk Mentigasi Ataupun Mengaksanakan Upaya Tanggap Darurat Yang Terjadi Kemudian Biaya Pengembangan Teknologi Ini Yang Kita Siapkan Jika Seandainya Kepal Yang kita Rancang Butuh Pengwalaan Lebih Lanjut Kita Harus Menyiapkan Dananya Walaupun Tidak Dalam Waktu Bekat Kita Alokasikan Kemudian Pengembangan SDM Ini Termasuk Nanti Karena Dijikan Ada PPTA Dan Popal Maka Harus Ada Biaya Pengembangan SDM Di sini Tentunya PPTA Ini Dan Popal Ini Harus Dibekali Dengan Pelatihan Tentu Untuk Menjaga Sumber daya Indonesia Sehingga Dapat Optimal Dalam Operasi Melkan Tipalnya Kemudian Biaya Pemulihan Nikologi Nah Ini Terkait Dengan Bagaimana Nanti Jika Terjadi Pencomarat Nah Itu Kita Juga Harus Alokasikan Di dalam Internal Jadi Dari Total Ini Masing-masing Komponen Ini Kita Bandingkan Dengan Total Biaya Investasinya Nah Baru Didapat Sintasinya Masing-masingnya Lalu Kita Gembalkan Sehingga Total Biaya Yang Terkait Dengan Lingkungan Total Biaya Lingkungan Terhadap Investasi Itu 11% Jadi Dalam Dokumen Pertek Itu Wajib Disampaikan Kemudian Bagaimana Sistem Manajemen Lingkungan Pada Rasanya Beberapa Persa Sudah Punya ISO Yang Terkait Dengan Menajemen Lingkungan Nah Itu Perlu Ditetalkan Disini Jika Poin-poin Ini Sama Dengan ISO Yang Sudah Kita Miliki Maka Tidak Apa Kita Sampaikan Jadi Aspek-aspek Yang Perlu Disampaikan Di Dalam Manajemen Mikuman Yang Ada Pencanaan Kemudian Pelaksanaan Pemeriksaan Dan Tindakan Nah Ini Semuanya Terkait Dengan Seluruhan Proses IPAL Termasuk Sumber Daya Manusianya Kebijakan Yang Diambil Kemudian Bagaimana Tindakan Yang Yang Dilekukan Jika Terjadi Pencemaran Dan Sebagainya Ini Semuanya Mencakup Hal-hal Yang Sudah Kita Bahas Sebelum Jadi Sistem Manajemen Lingkungan Ini Perlu Disampaikan Dalam Bentuk Terpisah Dari Dokumen Pertek Ini Maksudnya Pada saat Perlaksanaannya Itu dibuat Dengan Dokumen Terpisah Sehingga Jika Terjadi Pergeser Ataupun Rotasi Dari DTC-DTC Yang ada Sudah Sudah Ada Pembukuannya Sudah Ada Buku Yang Pembuan Yang Bagai Acur Untuk DTC-DTC Yang Ataupun Yang Menggantikan DTC Perubahan Di Satu Suntur Organisasi Perusahaan Apa saja Yang Lebih bahas Di dalam Perencanaan Yang pertama Membahas Lingkup Apa saja Yang akan Kita Kaji Di dalam Kebijakan Manajemen Lingkungan Khususnya Di Lingkup Sampai Mana Misalnya Lingkup Kita Kita Membahas Sampai Pemanfaatan Lingkup Untuk Penyeraman Berarti Kita Sampaikan Di dalam Perencanaan Lingkup Sampai Mana Kebijakannya Dalam Untuk Apa Apakah Nanti Ada Semacam Instruksi Kuntinan Ataupun Surat Pemirsaan Direktur Atau Apa Nanti Disampaikan Komitmen Ini Dibuat Dalam Komitmen Terkulis Nanti Disampaikan Di dalam Dokumen Tersendiri Ini Komitmen Ini Berkomitmen Ini Ini Jadi Perlu Disampaikan Seperti itu Sampai Sampai Rancangan Kemudian Struktur Organisasi Ini Menyampaikan Siapa Sari Yang Bertanggung Jawab Atau Siap Divisi Mana Saja Yang Bertanggung Jawab Untuk Penolahan Airnya Jadi Disini Nanti PTA Masuk Di Divisi Mana Jika Di Satu Perusahaan Itu Ada Divisi HSE Mereka Nanti Bagian Environment Ada Yang Bertanggung Jawab Sebagai PTA Atau Di Bawah Infurmen Juga Bisa Intinya Harus Jelas PTA Dan POPL Berada Divisi Apa Kemudian Aspek Apa Saja Yang Perlu Resipu Dan Peluang Itu Perlu Disampaikan Kemudian Penentuan Sumber Daya Indonesia Yang Awal Jadi Kita Membahas Tentang Siapa PTA Di Seperti Siapa Nah Ini Terkait Dengan Siap Siap Siapa Kemudian Proses Komunikasinya Seperti Apa Dari PTA Ke Pintinannya Siapa Kemudian Intinya Proses Komunikasi Yang Disampaikan Dari PTA Ke Pintinan Paling Atas Nanti Seperti Apa Kemudian Proses Operasi Seperti Apa Situasi Darumatnya Apa Saja Kemudian Respon Yang Perlu Yang Diperlukan Kemudian Pemeriksaan Itu Terkait Dengan Pemantauan Jadi Aspek Pemeriksaan Ini Harus Mencakup Pemantauan Apa Saja Yang Diukur Pemantauan Apa Saja Yang Akan Dilakukan Pengukurannya Apa Saja Parameter Apa Saja Metode Anemisanya Dan Seperti Apa Jadi Ini Perlu Disampaikan Sebenarnya Ada Internal Audit Berkala Untuk Internal Perlu Bari Sistem Menegah Dikungan Terkait Dengan R1 Kemudian Tindakan Tindakan Ini Berkaitan Dengan Tindakan 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 Perbaikannya Seperti Apa Misalnya Di Misalnya Di Sebuah Case Terjadi Ada Satu Parameter Yang Tidak Menuhi Mokum Itu Misalnya Berarti Kan Ini Ada Ketidaksesuaian Tentunya Dengan Adanya Ini Berarti Bagaimana Pindasan Perbaikannya Tindakan Atas Seperti Apa Kemudian Tindakan Perbaikannya Seperti Apa Kemudian Ini Terkait Dengan Penanganan Ketanggap Dalam Seperti Apa Lebih Jelasnya Mungkin Dikam Disini PTA Itu Akan Ditaruh Dimana Di Contoh Ini Saya Taruh Di Tidak Ada HST Disi Lumpulan Jadi Dia Masuk Di Supervisi Produksi Profesor Produksi Nah Supervisi Produksinya Yang akan Mengurus Yang Sudara Yang GE Mengurus Yang Air Kemudian Untuk Tingkat Koperatannya Nanti Dari Serti Officer Pengurusan Pengurusan PPTA Yang Berset Berset Yang Mana Itu Disi Acil Juga Ada Jadi Nanti Bapak Ibu Yang Sedang Mengurus Perfek Perlu Mempertimbangkan Hari Jika Belum Memiliki Pemberdayaan Manusia Yang Memiliki Sertifikasi Jalan Kapan Ini Diurus Ini Minimal Setahun Setelah SLO Jadi Setelah SLO Terbit 2023 Ini Jadi Tahun Depan Selama Setahun Kedepan Harus Diurus Kemudian Harus Ada Juga Manajemen Tanggap Darah Ini Berbeda Dengan Senter Organisasi Tadi Ini Upaya Penanganan Tanggap Darah Seperti Apa Siapa Yang Akan Menunjuk Menjadi Ketua Tim Tampak Darah Darah Kemudian Kita Harus Identifikasi Kondisi Darah Seperti Apa Apakah Kebakaran Perusahaan Tifal Data Lain Jadi Kita Bebas Ini Sesuai Dengan Kebutuhan Perusahaan Kita Mau Kita Identifikasi Dampak Darah Darah Seperti Apa Yang Akan Muncul Disini Disampaikan Mengurekan Menurut Menjawab Kemudian Rencana Dan Proses Berpengar Dan Sistem Komunikasi Dalam Keadaan Darah Sistem Komunikasi Biasanya Kami Membuat Seperti Ini Jika Terjadi Satu Informasi Jadi Dimulai Kemudian Menerima Informasi Dari Pia Internal Komunikasi Koordinasi Kemudian Menatang Lokasi Tanggap Darurat Kemudian Pelukung Penanggapan Tanggap Darurat Evokasi Korban Membuat Laporan Kejadian Kemudian Evaluasi Laporan Kemudian Setelah Laporan Laporan Jadi Misalnya Tipanya Tumpung Total Tidak Bisa Digunakan Atau Kana Listrik Mati Atau Koran Ternyata Rusak Atau Ada Proses Biologis Yang Tidak Berjalan Atau Untuk Menyalahkan Sembak Sembak nya Jika Listrik Mati Bisa Mengurang Produksi Jadi Kita Tekan Produksinya Dulu Sehingga Air Limbahnya Bisa Dicegah Ketimbulannya Kemudian Menjikan Genset Tentunya Ini Tenting Kemudian Kompresor Jika Terus Berlebihan Terlalu Operasi Jadi Perlu Jika Genset Tidak Berkondisi Tentunya Harus Ada Kompresor Lain Yang Bisa Menjalankan Proses Ini Karena Sistem Air Harus Hidup Terus Jadi Kalau Ival Masih Kompanya Terlalu Otomatis Kita Harus Cari Cara Agar Bakteri Tetap Hidup Kemudian Harus Ada Tanti Penampungan Limbah Sementara Kemudian Harus Ada Kemudian Pemudian Pemudian Limbah Kemudian Lampung Kemudian Jika Terjadi Komponen Ekumen Utama Pemudian Penampungan Pesat Kemudian Airator Sedangan Harus Ada Jadi Harus Ada Yang Standby Satu Untuk Pempa Yang Ada Di Bak Yang Membutuhkan Airator Kemudian Penyediaan Seperti cadangannya Ini harus ada Misalnya Satu unit Membutuhkan Beberapa Jenis Alat-alat Yang dibutuhkan Kita harus ada Cadangannya Kemudian Biologis Terus Biologis Ini Sesuaikan Dengan Kebutuhan Apakah Alkibat TSP Berarti Ditambah Air Sebenarnya Banyaknya Kemudian Akan Ber Enoha Berlebih Ditambah Asam Genetral Nah Ini Maksudnya Bukan Pengenceraan Jadi Ini Untuk Mencegah Biologinya Rusak Kemudian Prosedur Penanganan Ketika Laki Masih Kemudian Menggunakan Atau Ketidangan Alkibat Alkibat Seperti Jadi Harus Ada Upaya Yang Kita Persiapkan Untuk Menjaga Seri-hidinya Kondisi Darurat Pada IPAL Yang Akan Kita Perkenalkan Gitu Juga Dengan Pengendali Semua Perkembar Perkembar Kemudian Di dalam Dokumen Lingkungan Kita Sudah Kini Protect Kemudian Kemana Kita Harus Masukkan Informasi-informasi Perkek Ini Dalam Dokumen Lingkungan Jadi IPAL Kita Informasi-informasi Terkait Desain IPAL Kemudian Skema Proses Akan Jadi Bagian Dari Deskripsi Dokumen Lingkungannya Jadi Ini Masukkan Masukkan Deskripsi Di Buka Di RK RK RKL RKL Atau UKL Di Matrix Kemudian Terkait Juga Dengan RPL RK 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 Lart Berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan. Misalnya, di dalam dokumen kita sampaikan bahwa akan ada dampak terlihat dengan timbulan air limbah. Pengolaknya seperti apa? Nah, itu kita tinggal ambil dari perpek. Karena kita sudah sejenis perpek, pengolahan-pengolaknya kita ambil dari perpek semuanya. Begitu juga dengan ucana pemontauan hitungan, titik mana saja yang harus dipantau, itu harus sama dengan perpek yang sudah kita susun. Kemudian, setelah perpek kita susun, sudah oke. Dokumen lingkungan sendiri setuju. Nah, untuk memperoleh izin perusahaan, kita harus mengurus surat kelaikan operasional nanti. Ini setelah penjualan iklimnya diterbukan, kita sudah bangun IPAL-nya. Dalam parteks, posisi IPAL kita di sini. Nah, nanti pada saat operasional, harus sama ya Pak. Tidak boleh berbeda, tidak boleh geser, tidak boleh berubah dimensinya, tidak boleh berbeda proses pengolahannya, tidak boleh berbeda tipik koridor pemantauannya, harus sama. Jadi, parteks ini adalah acuan bagi pemilik rencana kegiatan untuk merencanakan pengolahan IPAL yang akan dialaksanakan. Jadi, tidak boleh berbeda. Jika terjadi perbedaan, maka bisa diulang lagi, disesuaikan dengan kondisi yang tersendal berjabat. Kemudian, surat yang menunjukkan, surat kelaikan asesional itu apa? Ini surat yang membuat perkhidmatan pengolahan mengenai standar perlindungan dan pengolahan IPAL hidup, usaha dan asa kegiatan sesuai dengan ketidikan perlindungan. Ini diterbitkan setelah dilakukan verifikasi. Nah, di sini. Verifikasi terhadap persiduan teknis disesuaikan, diverifikasi antara persiduan teknis dengan kondisi realnya seperti apa. Kemudian, ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan. Pada verifikasi itu, melihat perselan standar teknis pembunuhan Bukumutu Ilimah dengan pembangunan sarana perusahaan yang dilakukan. Nah, ini kan. Pembangunan sarananya seperti apa memastikan berfungsinya sarana perusahaan dan tepungnya. Nah, ini salah satu poin penting juga. Bukumutu Ilimahnya harus memenuhi. Harus sesuai dengan perencanaannya. Jadi, pada secara profesional ternyata Bukumutu Ilimahnya tidak menuhi berarti ada yang salah dengan setelahnya. Nah, penilaiannya antara lain, antara lain adalah desain-desainnya. Desain-desain, kemudian kapasitas, kemudian kalau sempur debit, nah, itu yang saya inginkan tadi, titik penatannya, sama apakah tidak dengan yang pertek. Nah, ini perteknya seperti apa, sempur saya sama. Kalau sesuai, tinggal di tiflis. Nah, baru Bukumutu Ilimahnya bisa perangkat SLO-nya. Jadi, SLO ini adalah muara dari keseluruhan proses dari perurusan protek. Inilah yang menjadi surat ininya, apa namanya, kelayakannya jadi ini kalau untuk orang bawah kualitas sinyal. Jadi, kalau ini sudah oke, baru bisa dipakai IPAL-nya. Dan sudah ter-perified untuk certifikasi IPAL-nya yang akan digunakan. Secara ter-perikasi mungkin kita bisa pakai prosesnya, dimulai profesional satisator-nya setelah dilakukan pembangunan ini sudah dilakukan penyelesaian pembangunan ini. Jadi, mengundang sepusatkan pembangunan sekat pembangunan sistem pembangunan air limahnya. Kemudian diselesaikan uji coba air limahnya. Jadi, seluruh ini harus ditutupi dulu pasal dari barangnya. Kemudian satu diuji coba air limahnya. Kemudian dilapor ke menteri atau gubernur sesuai dengan kemenangan kepulian lingkungannya. Ini bisa di kota, bisa jadi provinsi, bisa jadi di LHK. Kemudian di verifikasi, nanti pejabat dari kementerian atau dari provinsi atau dari keobatan kota akan mengecek sesuai pertekan. Arahnya perbaikan serana bisa jadi perubahan pertekan dengan kemudian perbaikannya berapa hari nanti ditentukan tiga hari kerja perbaikan dokumen bisa atau penyelesaian dokumen atau ini bisa sesuai dengan kebijakan dari tim kondisi datangnya. Namun jika sesuai pertekan bisa keluar dalam tiga hari kerja. Nah, baru dimulai operasional usaha kegiatan dan pengawasan ketaatannya dalam perjalanan usahanya. Nah, itu mungkin dari saya terkait dengan SLO kemudian pembiayaan menajemen dan panggap nerurat pada dokumen perjalanan teknis. Oke, saya kembalikan ke Mbak Sifat. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Faris atas penjelasan dan materinya. Kita lanjut untuk sesi diskusi untuk siang hari ini. Boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon dan boleh di kolom chat juga dipersilahkan. apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Dipersilahkan. sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan informasi terima kasih. Sekarang kami untuk Oke, di sini saya mau menyampaikan informasi bahwa di CAC tidak hanya melayani untuk training, kami juga melayani untuk konsultasi bidang lingkungan, yang mana ada program untuk review dokumen lingkungan berkait AMDAL, UKL, UPL, Partek, Rintek, juga kami bisa untuk melayani pengurusan dan pembuatannya, lalu ada pelaporan dan pengelolaan lingkungan, lalu ada program untuk pendampingan penyelesaian sanksi administrasi sampai SK penjabutan sanksi itu diterbitkan. Lalu kami juga ada program untuk ketentuan teknis, itu terdiri dari pemantauan dan pelaporan dalam pengelolaan lingkungan yang tentunya harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, lalu pembuatan akut dan perapian akun simpel, jadi kami juga bisa melayani tentang pembuatan akun dan merapikan dokumen aplikasi simpelnya. Lalu terkait program untuk asesmen pengelolaan lingkungan, itu kami juga bisa berdasarkan regulasi dan ISO 14001, dan kami juga melayani untuk pendampingan proper bagi perusahaan Bapak Igu sekalian yang membutuhkan terkait untuk dokumen lingkungannya. Lalu selain itu kami juga mengadakan pelatihan terkait bidang lingkungan yang mana besok hari Senin sudah mulai untuk skema PLB3 dan OPLB3, lalu lanjut untuk PPA dan POPAL pada tanggal 16 dan 17 hingga 20, itu sertifikasinya. Lalu ada skema PPU dan POIPU pada tanggal 21 sampai 23 November, di mana dalam training ini kami mengadakan 2 hari training dan 1 hari uji kompetensi. Yang ini skema PPA POPAL, PLB3, OPLB3 ini persertifikasi BNSP. Lalu kami juga mengadakan training Ahli K3 Umum dan Pengawas K3 Migas serta operator K3 Migas di kelas malam dengan jadwal bulan ini pada tanggal 27 sampai 30 November. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin tertarik atau berminat, boleh jabri saya atau admin yang ada di group. Lalu di bulan Desember kita juga ada training soft skill tentang fundamental for leadership, itu materinya terkait kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif dan baik, mampu mengambil keputusan yang baik dan cerdas, dan bagaimana menjadi leader yang dicintai oleh timnya. Lalu ada materi tentang kemampuan motivasi tim dan mengenal tipe leader dan timnya. Itu akan dilaksanakan pada bulan Desember akal 16. Baik, demikian itu saja untuk informasi dari saya. Jika ada Bapak Ibu yang berminat, boleh jabri atau chat ke teman-teman di admin di grup lainnya. Boleh kita lanjut untuk sesi diskusi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Dipersilahkan. Terima kasih. Pak Reza, Pak Garin, Pak Muslim, apakah ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu, Pak Muslim, apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup dari Pak Muslim, yang lainnya. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ada tambahan dari Pak Farid. Bapak Ibu, Pak Muslim, apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Mungkin saya memberikan sedikit tambahan ya. Berbeda dengan menegah-menegah lingkungannya, kontrolnya itu seperti apa? Nah ini di dalam pertek, kita bisa sampaikan seperti ini. Jadi konsep penyusunannya itu di dalam Permen LH No. 5 tahun 2021 itu sudah disampaikan sebenarnya rincinnya seperti apa. Jadi kita selaku penyusun atau sebagai perusahaan tinggal menjawab kurayan yang sudah disampaikan di lampiran Permen LH No. 5. Seperti contoh, di tahap perencanaan untuk sistem penyusunan lingkungan itu harus menentukan lingkup. Seperti saya katakan tadi, menentukan lingkup dan menerapkan sistem penyusunan lingkungan terkait dengan pengendalian sebuaran air. Lingkupnya apa? Kita disampaikan terkait dengan kewalaan rendang keadaan lembah yang akan dimanfaatkan dengan kebijakan penyusunan ramai. Jadi intinya terkait dengan jenis perkening apa. Kemudian kebijakan pengendalian penyusunan airnya diterapkan melalui apa? Kita melalui peraturan perundangan, kemudian melakukan identifikasi aspek dampak lingkungan di setiap fungsi kerja dan evaluasi publikasi yang terkait mengikuti pertumbangan masing-masing perusahaan. Kemudian penerapan sistem manujil hitungan ini diakiliasi pelaksanaannya secara berkala. Kemudian komitmen dalam mencapai tujuan dan selanjutnya program lingkungan yang terkait dengan penyusunan lingkungan. Sebetulnya sih menjawab dari kekurangan yang sudah disampaikan di dalam lampiran permenangan nomor 5 dari BDF. Itu juga disantumkan terkait dengan memastikan kepemimpinan dan komitmen dari BDF. Ini terkait dengan komitmen disampaikan melalui surat komitmen. Kami mendukungnya ini-ini. Disampaikan di dalam surat. Kemudian memastikan adanya surat organisasi yang menangani pengendalian berkemaras. Seperti yang terkait kami, disampungkan saja di dalam surat organisasi-nya. Nanti siapa yang akan disunjuk menjadi WPPA dan WPHM. Kemudian tanggung jawab dua poin yang lainnya apa? Kemudian poin F menentaskan aspek pengendalian berkemarasnya apa? Kemudian identifikasi, tunjuk pengendalian, tentunya sih menjawab dari uran-uran yang diberikan. Kemudian pelaksanaan. Sumber dayanya siapa? Kita sampaikan di situ menentukan sumber daya yang diseratkan. Sampaikan langsung persenalannya siapa. Sumber daya saya memiliki sertifikasi. Tentukan nanti siapa orangnya. Kemudian kita tetap menerapkan mengharap perusahaan yang menutupkan kemanusiaan dan kemanusiaan. Jadi, sepertinya seperti apa? Sepertinya seperti apa? Kemudian Pemiliki sesuatu yang berjaya untuk memperkenalkan kemanusiaan yang diseratkan kemanusiaan. Kita tetap menerapkan dan menarikkan kemanusiaan yang diseratkan kemanusiaan. Kita tetap menerapkan. Pak Fert, suaranya kurang terdengar, Pak. Sekarang, Pak. Sudah, Pak. Jadi, jika perusahaan sudah punya ISO 14001 terkait dengan menunjukkan lingkungan itu juga bisa dicentuhkan di situ poin-poin mana saja yang rasanya beririsan ataupun ada poin-poin yang sama dari poin-poin yang disampaikan di Permenelahan nomor 5 tahun 2021 ini. Seperti itu. Kemudian di dalam Pertek itu juga sampaikan nanti pengajian dokumen Pertek tahun berapa kemudian bangun IPAL-nya tahun berapa kemudian nanti uji coba IPAL-nya kapan kemudian SLO-nya diurus kator itu harus disampaikan di dalam timeline-nya. Oke, kamera sudah disampaikan tadi. Dosis penyiraman, kalau untuk penyiraman bisa menggunakan referensi yang ada atau ada teritori lain yang menyampaikan penyiraman berapa sih air yang dibutuhkan untuk 1 meter persegi itu berapa itu bisa lebih fleksibel sesuai dengan referensi yang kita miliki kita bisa sampaikan disampaikan. Jadi nantinya kebutuhan RTH yang akan disirap itu dapat disampaikan. Saya rasa sudah untuk substansi dari Pertek sudah cukup. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Namanya Pak Farid itu biasanya pengurusan Pertek Pertek-Rintek itu berapa lama ya baru selesai ya. Terus kan ada ke simpel itu simpel kan setiap 6 bulan sekali ya. Cuma sebenarnya ini bukan pertanyaan sih pertanyaan saya pertanyaan yang nggak penting sih sebenarnya itu Perteknya berapa lama dari pengurusannya terus UPL AMDA proper itu kalau ditotalin selesai semua berapa lama ya misalnya tanpa menggunakan konsultan. mungkin saya jawab yang terkait Pertek aja ya Pak ya karena kalau suaranya agak kecilan mohon maaf. Gimana Pak? Suara saya udah ini? Masih kecil? Ini udah jelas udah jelas. Oke. Ya jadi mungkin saya jawab terkait dengan dokumen lingkungan dan Pertek ya Pak ya. Jadi untuk Pertek sebenarnya jika datanya sudah lengkap kurang lebih satu bulan itu sudah selesai Pak. Yang standar teknis ya tapi kalau untuk kajian teknis mungkin bisa makan waktu dua bulan karena membutuhkan waktu ada mengambil run-run awal juga Pak di situ karena kita harus ada data data pengukuran di sungai yang akan kita buat itu misalnya. Kemudian untuk dokumen lingkungannya sendiri itu sesuai kewenangan juga Pak. Kalau di pusat itu biasanya lama khususnya Pak karena banyak antrian dan khususnya agak ini dokumen yang masuk ke kementerian cukup banyak jadi bisa makan waktu sampai satu sampai tiga bulan kalau kalau Pertek kurang lebih juga sama jadi itu masih siap untuk dokumen tapi kalau di kota mungkin bisa lebih cepat atau oke itu biasa itu nanti pihak yang itu nanti pihak kayak KLH itu mengeluarkan sertifika gitu ya kalau dari DLH kalau untuk Pertek orturnya nanti dalam bentuk persediaan teknis nanti iya seperti izin lingkungan tapi dia membahas terkait dengan Perteknya jadi disitu disampaikan kapasitas produksi kita berapa kapasitas IPAL-nya berapa isinya menyampaikan yang sudah kita sesudah itu di situ juga ada titik koordinat dan sepertinya disitu seocam rekomendasi untuk Pertek untuk lingkungan nanti orangnya persetujuan lingkungan kalau Bapak sesudah ke LPL berarti nanti persetujuan lingkungan nanti disitu juga disampaikan kalau misalnya ke LPL berarti disitu sudah ada juga rincian teknis untuk limbah B3-nya oke itu biasa di perusahaan itu melibatkan departemen apa aja ya selain enviro karena saya dapat kabar dari teman-teman itu nanti melibatkan beberapa departemen seperti legal terus operation terus apalagi kira-kira saya juga bingung biasanya itu melibatkan beberapa departemen dan departemen itu apa aja namanya gitu oh ya jadi dalam pengurusan kalau kita bicara tentang partek tentunya harus melibatkan orang produksi bagian produksi kemudian environment mesti karena dia bertanggung jawab untuk lingkungannya kemudian HSE-nya juga kemudian melibatkan legal karena legal karena nanti ini berurusan dengan dalam pengurusan karena ini muatannya produknya dalam bentuk bisa dibilang produk hukum ada produk hukumnya karena ini menjadi satu persyarat dalam dokumen lingkungan jadi bagian legal juga dilibatkan kemudian paling top ini pimpinan pimpinannya juga terlibat karena ada komitmen komitmen yang harus ditenangani jadi setingkat direktur mungkin bisa terlibat oke oke berarti kalau listrik perlu dilibatkan bagian mana kalau listrik kelistrikan saya rasa enggak sih enggak terlalu oke terima kasih mungkin juga kalau misalnya di perusahaan yang ngurus air siapa mungkin itu juga ngurus air misalnya yang bertanggung jawab untuk air kalau berarti untuk limba berarti kan dia harus tahu ini sumber airnya dari mana kemudian penggunaan air per bulannya berapa bisa melibatkan mereka juga yang berusaha paling ini ya sarana-persarana atau di dalam perusahaan itu saya kurang paham juga kalau di perusahaan biasanya ada utiliti ya ya utiliti untuk itu mungkin ke fasiliti gitu kan iya terima kasih Pak Muslim selanjutnya boleh ingin bertanya Bapak Ibu kita sudah masih ada waktu apakah sudah cukup Bapak Ibu tidak ada yang ingin bertanya lagi untuk materi sudah semua ya Pak Pak Rit bisa di download di 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 tadi mungkin bisa di 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 link untuk materinya sudah di update ya Bapak Ibu sekalian jadi boleh lihat di link materi sudah di update sesuai yang ditampilkan yang dibahas oleh Pak Rit di PowerPoint tadi presentasi tadi sudah tidak ada yang ingin beritanya lagi izin menambahkan Mbak mungkin nanti kalau link terakhirnya jangan di hapus ya Bapak Ibu jadi mungkin nanti kalau ada info baru nanti saya ke sana jadi nanti kalau update ada yang update atau contoh dokumen mungkin yang bisa saya share nanti saya share di sana jadi tidak usah jangan dihilangkan linknya terima kasih Pak Pak Rit untuk materinya nanti di update oleh Pak Rit yang lebih lengkap dan tambahan-tambahan lainnya jadi tidak ada yang ingin ditanya lagi Bapak Ibu sudah cukup baik karena sudah tidak ada pertanyaan lagi saya mohon izin untuk menutup sesi training kita untuk selama dua hari ke depan ini sebelumnya boleh kita dokumentasi sebelum ditutup Bapak Ibu boleh menghidupkan kameranya semua kita dokumentasi dulu saya tunggu masih ada yang ingin menghidupkan kamera baik boleh kita salam seperti ini semua Bapak Ibu salam oke boleh lihat kamera satu dua tiga baik terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih sudah bergabung dengan Cedekia Azad Semelang selama dua hari ke depan setelah ini kami akan share sertifikat pelatihan jadi terima kasih untuk dua harinya Bapak Ibu semoga ilmu dan materi yang sudah dipaparkan oleh trainer kami bermanfaat untuk ke depannya dan bisa diterapkan ilmunya baik saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon izin untuk menutup training kita selama dua hari ini wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih